Intro Pemberian vaksin merupakan salah satu upaya yang dinilai efektif untuk mengatasi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung Sejumlah lansia yang juga merupakan Jemaah Haji Lansia asal Kebupaten Sidra menerima vaksin COVID-19 di Puskes Masrapang, Kecamatan Pancarijang Tercatat sebanyak 23 jemaah yang 10 diantaranya merupakan Jemaah Haji PT. Anaba Internasional, Cabang Sidra Satu persatu jemaah haji melalui prosedur vaksinasi dimulai dari pendaptaran screening, vaksinasi, dan evaluasi Andri Guruta Haji Muhammad Asri Kasman LC selaku Direktur PT. Anaba Cabang Sidra mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sidra dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidra atas pemberian vaksin kepada Jemaah Haji yang rencananya akan diberangkatkan di tahun 2021 Hal ini dilakukan sebagai upaya persiapan penyelenggaraan haji tahun ini Kena tidak mikian, menurutnya hingga saat ini pihak Arab Saudi belum memberikan kepastian untuk penyelenggaraan haji untuk Indonesia Dari pihak PT. Anaba Internasional, Kabupaten Sidra terus berupaya secara maksimal untuk melengkapi semua persyaratan yang ada Bismillahirrahmanirrahim yang pertama sekali menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pemerintah terutama sekali Dinas Kesehatan Kabupaten Sidra dan Kementerian Agama Kabupaten Sidra atas kerjasama yang kontinu di dalam mayat lain yang pada kesempatan pagi hari ini memberikan vaksin COVID kepada calon-calon tamu Allah Sekali lagi saya bilang kepada jamaah-jamaah hari kita yang direncanakan akan berangkat pada tahun 2021 Ini kegiatan kita lakukan semuanya masih merupakan usaha manusia untuk bisa kita berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini Kenapa saya mengatakan usaha manusia? Boleh karena pemerintah Arab Saudi sendiri sampai detik ini belum ada kepastian mereka akan bersedia untuk menerima jamaah haji dari Indonesia Justru karena itu sekali lagi saya menyampaikan bahwa usaha pemerintah kita Kementerian Agama Kementerian Kesehatan pertama bersama dengan penyelenggara haji plus kalau di sini di depan Alhamdulillah kami resmi sebagai travel berusaha maksimal untuk melengkapi semua persyaratan-persyaratan insya Allah kita sesuai informasi dari Dinas Kesehatan ini 10 jamaah dari PT.6 Bisa divaksin kali ini sebagai usaha untuk persiapan perangkat ke Tanah Suci pada tahun 2021 ini Harapannya sendiri Pak kepada 10 jamaah haji calonnya jamaah haji ini untuk yang divaksin hari ini seperti apa Pak masyarakat masyarakat kita ikuti agak ilo na tuma perintah agak ilo tautun rimandaktar apa ikut tuma perintah si baton nondri mandaktar makar niloki ikut maka iya iya dia meneer benda mengatakan iya iya maka itu sudah bisa ditutup jalan untuk ke Tanah Suci karena harap Saudi tidak terlebih khusus Sementara itu, Kepala Puskesma Sarapang Haji Saidal Abidin menjelaskan, pihaknya melakukan vaksinasi untuk hari Selasa 23 Maret 2021 kepada Jemaah Haji Lansia, Pegawai Kaua Kecamatan Pancarijang, BKKBN, dan Pegawai PLN Ranting Rapang. Ia juga menyampaikan untuk tim vaksinator Puskesma Sarapang terdapat 21 tenaga kesehatan. Kedatangan hari ini di Puskesma Sarapang Haji akan diadakan vaksin, ada 4 Jemaah Haji, BKKBN, PLN, dan Kaua. Tapi mengingat untuk menghindari kerumunan itu, terlalu banyak kerumunan, kita bagi 2. Jadi PLN itu tersendiri. Jadi sekarang itu jumlah sasaran itu keseluruhan yang mempati itu tadi, ada 100 orang. PLN khususnya itu Pak, 50 orang, sekitar 50 orang PLN khususnya. Dan sekarang sudah berlangsung juga di PLN sekarang. Nah, untuk hari ini artinya mungkin disiapkan tenaga kesehatan untuk melayani seperti apa Pak, dari tim vaksinator? Persiapan tim vaksinator itu Pak, kan kita sudah dibantu di sini Pak, 21 orang. Jadi kita bagi 2, jadi ada yang ke PLN, ada yang tinggal di Puskesmas untuk melayani. Nah, sejauh ini Pak, dalam vaksin atau vaksinasi yang dilakukan kepada pejabat publik dan juga, apa ada kendala Pak atau seperti apa? Selama ini Pak, tidak ada kendala, karena memang kita sudah mempersiapkan yang tidak ada kendala sama sekali. Nah, untuk yang di vaksin sudah ditemui Pak, ada mungkin efek yang seperti apa mungkin? Yang kemarin Pak, di sini di Puskesmas terapan itu, yang vaksin kedua dan vaksin pertama itu, yang mungkin ada efek agak, apa namanya, ringan begitu ya? Iya, ringan-ringan, tidak ada masalah. Cuma, kan termasuk juga saya Pak, sudah vaksin pertama dengan vaksin kedua, ya justru bertambah akan sempurna. Oh iya. Iya, karena saya sudah rasakan Pak, tidak ada efeknya. Nah, harapannya Pak, dan sedikit mungkin himbawannya kepada masyarakat yang mungkin masih berpikir untuk divaksinasi ke depan seperti apa Pak? Mudah-mudahan harapan saya untuk masyarakat, Pak, karena khususnya tindakan kesehatan di Sidrab itu sudah divaksin semua, kecuali yang tidak memenuhi saya harap, Pak. Ya, harapan kami supaya tidak ragu lagi, tidak ada rasa takut. Aman dan halal. Aman dan halal. Untuk diketahui agenda vaksinasi jemaah haji lanjut usia di Kabupaten Sidrab, terdapat 75 orang yang rencananya akan mendapatkan vaksinasi pada 22 hingga 23 Maret 2021. Dari Kabupaten Sidrab, Erwin Parolai mengabarkan.